Sedulur unit reskrim Polresta Besemarang kasil jekil papat pelaku pengeroyokan nganti ninggal dunia sa wisit cek cok pesta miras Papat pelaku penganiayaan Agus Suprapto walulikor tahun warga Dukoh Karangsari Kaliwungu Kendal kasil jekil unit reskrim Polresta Besemarang neng Omai Dewi Dewi Papat pelaku yaitu Zulbongkar, Abdul Kodir, Dika, Adralan, Sokip argo manggang Semarang ora berkutik sa wisit dilakuna penangkapan karup tugas yang kasil deteksi loropelaku utama pas ono ning panggung kosi Aksi penganiayaan nganti ngakibat no korban ninggal dunia iku awale korban lan loropelaku utama kelibat cek cok sa wisit pesta miras ning panggung kos adik Zulbongkar Korban sing rosa terdesak akhirnya milih melayu Nanging taro sarasi di pelaku korban dibengoi maling nganti loropelaku melu ngelakuna pengejaran lan penganiayaan nganti ninggal dunia wakasat reskrim Polresta Besemarang ngaku loropelaku utama yaitu Zulbongkar lan Abdul Kodir sa durungnya kelibat salah paham karo korban ora terimu karo perlakuan korban loropelaku ngelakuna pengroyokan lan gebuk gunak no watu keno sirai korban nganti luka parah di mana terkait dengan tindak bidana melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia di mana kejadian hari minggu dimi hari sekitar pukul 2.30 atau setengah tiga menjelang subuh untuk TKP kejadian itu di depan pos ojek pasar mangkang di mana dari kejadian tersebut korban mengakibatkan meninggal dunia dan dilakukan upaya penyelidikan dan penyelidikan dan pengungkapan akhirnya kita mengungkap dan menetapkan empat pelaku dan sekarang statusnya sudah tersangka yaitu inisial Z, M, D, dan M kesalahpahaman itu di lokasi saudara ini yang membuat kejadian ini terjadi terkait dengan pasal yang kami terapkan yaitu pasal 1.70 di mana ancaman pidananya yaitu paling lama 12 tahun penjara kemudian dia pos siapa? pos adik saya saudara E kemudian dia namanya tinggi habis itu saya suruh keluar kemudian habis itu saya mau dipukul Pak Tebatu dipukul gak kamu? jadi gak? hampir hampir kemudian saya menghampiri si korban waktu dia habis tep-tep-tep-arah habis tep-tep-arah dia saya pukul 2 kali Pak Tebatu bagaimana Pak? ke arah muka Pak salah sisi saksi yang ono yang panggung kedadian ngaku peristiwa iku awali soko pesta miras lan cek cok didugu Amergo ono masalah karu wong wedo korban dikroyok sejumlah wong laneng nanti ninggal dunia bapak jam 12 malam itu lihat ada tongkrongan disini banyak orang mabuk bukan orang mabuk bukan orang waras oh bukan orang disini Pak bukan yang mabuk malang dulu orang disini sekitar jam berapa waktu itu Pak tongkrongan itu? gak tau saya pulang tidur jam 12 kan terakhir saya kukun sampai jam 12 ada orang ojek satu tapi takut mengkongsi tapi emang waktu itu malam itu rame banget rame rame banget disini sekitar berapa orang Pak? ya apa? lihat disini Pak? kurang lebih 10 orang itu pada ngapain Pak? ya minum minum minumnya opelosan itu oh siap tanggung tanggung no kematian korban petugas ngelakuna olah panggun kedadian lan ngelakuna visum ning rumah sakit karya di Semarang kepapat pelaku sing ngelakuna penganiayaan bakal dijerat karo pasal 100 pitung puluh KUHP ngenei penganiayaan ngantin nimbul no korban jiwa karo ancaman hukuman rola setahun penjara Heri Riana Simbang Nema TV